Halo geng selamat datang kembali hari ini kita akan membahas 15 game hack and slash game yang wajib kalian coba di tahun 2024 jadi siapkah dari kalian karena kita akan masuk ke dunia penuh aksi dan pertarungan epic tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai yang pertama ada game animus revenant animus adalah game hack and slash dengan grafis yang mengukau dan gameplay yang intens kamu akan berperan sebagai pejuang yang harus bertarung melawan monster-monster raksasa setiap pertarungan terasa menantang dengan mekanisme dodge and attack yang presisi game ini benar-benar menguji keterampilanmu yang kedua ada game iron blade medieval legends iron blade menawarkan pengalaman hack and slash dengan latar belakang dunia fantasi abad pertengahan dengan kontrol yang responsif dan berbagai senjata yang bisa kamu gunakan kamu akan melibas musuh-musuh dengan gaya cerita yang mendalam dan misi-misi yang menantang membuat game ini wajib dimainkan di urutan ketiga ada game blade of god blade of god adalah game hack and slash dengan elemen rpg yang kental kamu akan memainkan karakter yang harus menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat dengan kombo kombo yang memukau dan grafis 3d yang detail game ini menawarkan pengalaman yang tidak terlupa yang keempat ada game darkness rises darkness rises mungkin sudah familiar bagi beberapa dari kalian dengan grafis yang memukau dan berbagai karakter yang bisa dimainkan kamu akan menikmati setiap detik pertarungan melawan monster monster gelap fitur transformasi menjadi monster raksasa menambah keseruan game ini yang kelima ada game evil land online action rpg meskipun memiliki mode online evil land juga bisa dimainkan secara offline game ini memadukan aksi hack and slash dengan elemen rpg open world kamu bisa menjelajahi dunia yang luas melawan monster dan meningkatkan keterampilan karaktermu game play yang seru dan dunia yang menarik membuat game ini wajib dicoba diurutan ke enam ada game implosion never lose hope implosion adalah game hack and slash futuristic dengan cerita yang menarik kamu akan memainkan karakter dengan armor canggih yang harus bertarung melawan alien dan robot dengan kontrol yang smooth dan grafis HD setiap pertarungan terasa epic dan penuh aksi selanjutnya ada game shadow of dead dark night shadow of dead menawarkan pengalaman hack and slash dengan gaya visual yang unik dengan kontrol yang sederhana dan pertarungan yang cepat kamu akan melibas musuh musuhmu dalam waktu singkat upgrade senjata dan keterampilan karaktermu untuk melawan yang bos 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 yang tangguh yang ke delapan ada game reaper tell of a pale swordland reaper adalah game hack and slash dengan gaya grafis kartun yang menarik kamu akan memainkan karakter pendiam yang harus bertarung melawan musuh musuh yang lucu namun melatihkan dengan kontrol yang responsif dan cerita yang lucu game ini cocok untuk semua usia ke sembilan ada game Godfire rise of promoteus Godfire adalah game hack and slash dengan grafis yang mengesankan dan cerita yang epic kamu akan berperan sebagai promoteus yang harus melawan dewa-dewa dan monster-monster dalam perjalanan untuk menemukan agnisuki setiap pertarungan terasa epic dengan efek visual yang mengukau di urutan ke 10 ada game overdrive ninja shadow repelance overdrive adalah game hack and slash dengan gaya visual yang gelap dan karakter ninja yang keren dengan berbagai senjata dan keterampilan ninja kamu akan melibas musuh musuhmu dalam bayangan game ini menawarkan pengalaman yang intens dan seru ke sebelah ada game shadow pike 2 special edition shadow pike 2 menawarkan pengalaman hack and slash dengan elemen pertarungan yang mendalam dengan kontrol yang smooth dan berbagai senjata yang bisa kamu gunakan setiap pertarungan terasa strategis dan menantang grafis bayangan yang unik menambah daya tarik game ini urutan ke 12 ada game angel sword angel sword adalah game hack and slash dengan elemen rpg yang kuat kamu bisa memilih berbagai karakter dengan keterampilan unik dan menjelajahi dunia yang luas pertarungan melawan monster dan boss-boss yang menantang membuat game ini wajib dicoba selanjutnya ada game dungeon hunter 5 dungeon hunter mungkin sudah lama dirilis tapi tetap relevan di tahun 2024 game ini menawarkan pengalaman hack and slash dengan elemen dungeon crawling kamu bisa bermain sebagai berbagai karakter dan menjelajahi dungeon yang penuh bahaya gameplay yang seru dan grafis yang mengukau membuat game ini tetap layak dimainkan game 14 ada game IC IC adalah game hack and slash dengan gaya visual yang indah dan cerita yang misterius kamu akan memainkan karakter IC yang harus melawan musuh-musuh yang kuat dalam perjalanan menemukan kebenaran kontrol yang responsif dan pertarungan yang cepat membuat game ini sangat menarik diurutan terakhir ada game hero shit pocket edition hero shit adalah game hack and slash dengan elemen roadway like yang kental kamu akan melibas gelombang musuh dalam dungeon yang terus berubah dengan berbagai karakter dan keterampilan yang bisa kamu upgrade setiap permainan terasa unik dan menantang oke geng jadi itulah tadi 15 game hack and slash offline yang wajib kalian coba di tahun 2024 kalau kalian punya rekomendasi game lain jangan ragu untuk tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe untuk konten konten seru lainnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati